Bagaimana tim saya waktu itu memanfaatkan teman-teman supporter ini Untuk kelemahan lawan Ya uniknya saat saya di Sleman Saya bertanding dengan PSIM, dengan Persibah Dua tim ini saya selalu kalahkan Begitu sebaliknya Saya main di PSIM PSS juga Persibah Saya kalahkan juga Iya selalu begitu Saat saya di Persibah juga sama Oh Persibah bisa ngalahkan PSIM sama Oh iya Ini pasti Saya lebih tahu AS Roma dibanding sepak bola Sekarang Kuts ya Kuts-kuts Iya Iya halo teman-teman Aduh ini Idola semua zaman ini Ini tentu teman-teman udah tahu lah dari thumbnailnya Mas Dulu sebutannya Super Seto ya Iya Waktu di Solo Super Seto Kalau sekarang Kemarin-kemarin lah Sebelum kemudian Memutuskan Tidak aktif lagi di sepak bola Sebutannya Kuts Seto Iya Kuts Seto Sekarang Kuts Kuts-kuts Mas Seto Nurdiantoro Ini mas kadang-kadang Nonseu ya Seto Nurdiantoro Iya Tulisannya itu yang betul Setanurdiantara Iya Atau gimana Kalau Apa namanya Akte Terus STTB Yang resmi itu Setanurdiantara Karena pakai Penulisan yang benar Dalam bahasa Jawa ya Iya A-nya O Cuman memang dari kecil Saya dipanggil Seto Memang Iya Walaupun Seto pakai A Kalau orang Jawa kan Manggilnya tetap Seto Oh iya Betul Seto Nanti jadi Ya ini yang lebih Lebih apa Familiarnya Seto Kuts Seto Mas saya Hatam baca ini Hatam Oh iya Hatam Dan keren Keren Dibantu teman-teman fandom ya Dibantu teman-teman fandom Iya Ada banyak teman-teman yang bantu Terima kasih teman-teman fandom Ini teman-teman Bagi yang Belum Ya pasti Belum memiliki Yang memiliki Baru saya Itu pun saya Waktu itu Baca dummy nya Terus Kemarin dikirimin lagi Versi terbarunya Udah Full color Nih ada Gambar-gambarnya Udah Terus Sudah ada Timeline Kehidupan Beliau Ini keren Ya berkat-berkat Teman-teman juga Kan gitu Teman-teman banyak Yang bantu Kan gitu Jadi Ya ini sesuatu yang Mungkin awal Buat saya Menulis buku Harapannya memang Menjadikan inspirasi Untuk Apa Calon-calon pemain muda Jogja Harapannya Seperti itu Betul sih Kuts Jadi Kadang saya manggil Kuts Kadang saya manggil Mas ya Betul nopo-nopo 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 Oh iya Saya sudah minta izin beliau Untuk sambil merokok Kata beliau Gak apa-apa mas Main sepak bola Ya gak boleh Merokok Tapi pas main Pas gak main Boleh Kalaupun main bola Akhirnya Pas lokok mati Ada korek Kan gitu Nah enggak Saya kan orang kampung Mas Di kampung saya itu Kalau pemain istirahat Atau belum main Kan dalam lokok Kopi Hitam Kalau pemain profesional Ada gak Kayak kopi hitam Sebelum main Banyak sih mas Banyak ya Banyak Artinya mungkin juga bisa Tapi juga bisa Menjadikan apa ya Ya memang Kopi Hampir kebanyakan pemain Sebelum main Ada yang ngopi Tapi ada juga yang enggak Itu kebiasaan Cafe ini itu kan bagus Ya Itu untuk meningkatkan Seperti itu Tapi pada dasarnya Ya Lebih baik Menyiapkan diri Secara fisik latihan Yang bagus sebenarnya Kalau kopi kan Hanya untuk pendorong Saya tidak perlu Jelaskan siapa Kutseto ini ya Teman-teman Tapi semua Sudah pasti tahu Beliau ini Pemain terkomplet Terkomplet ya Oh iya Ini kalau bakso Sudah bukan hanya istimewa Tapi istimewa Plus komplit Istimewa perkomplet Karena Kalau dari sisi Jogja saja Pernah main di PSS Sleman PSIM Persibah Lengkap sudah Yang belum Kulon Trogok Inginnya Kulon Trogok Dan Gurung Pitul Naik nih Inginnya seperti itu Timnas masuk Jelas Semua orang Indonesia Tahu Kemudian Ada di klub-klub Yang mentereng Di Indonesia Persija Persija Sebenarnya belum Pelitajaya Maaf Pelitajaya Terus kemudian Yang fenomenal adalah Persis Eh Persis Mainnya di Solo Bukan ke Persis Tapi lebih Kecondong ke Pelita Solo Pelita Solo Jadi waktu itu Pelitajaya Dan Persis Waktu itu Solo Gak ada Di liga yang Ketinggi Kita Main di Solo Kalau seperti itu Mas Supporternya dari mana Dari Solo Waktu itu Dari Solo kan Jadi Datangnya pelita Jaya ke Solo Itu akhirnya Terbentuk supporter Pasopati Sekarang ini Terus pelita Pelita Solo Kembali Memakai nama lain Pasopati tetap Yang itu Jadi terbentuknya Waktu itu Terbentuknya Pasopati Ya Dengan hadirnya Pelita Waktu itu Pelita Jaya Waktu itu Berubah menjadi Pelita Solo Dan kemudian Melengkapi karir Sepakbolanya Itu sebagai Pelatih Pelatih PSIM Dan pelatih PSS Sleman Betul Memutuskan Pensiun Di PSS Sleman Memutuskan Pensiun Menjadi pemain Di PSS Sleman Kalau pemain profesional Kan Dari PSS Sleman Berakhir di PSS Sleman Iya Tapi kalau Memutuskan Tidak jadi pelatih lagi Tidak jadi pelatih lagi Di PSS Sleman Iya betul Tapi kalau boleh tahu Kalau misalnya Ada kesebelasan lain Yang Pengen dilatih oleh Coach Seto Gimana tuh Masih terbuka gak sih peluang Oh terbuka pasti Hati kecil iya Tapi ada suatu momen Yang mungkin saat ini Belum Karena ada keinginan Anak yang harus Saya turutin Jadi waktu itu Anak saya bilang Bahwa Oke ayah Udah lama nih Main bola Di bola terus Mau istirahat Nemenin kita dulu Ya udah Akhirnya tahun Oke tahun ini Saya akan istirahat dulu Untuk di sepak bola Tapi Nanya untuk tahun ini Gak tahu Kedepannya Rencana Masih mudah Lahiran 74 Hanya beda 3 tahun 14 April 74 Betul Saya hafal ya Karena 444 Indah-indah Tanggal lahir anda Saya tuh susah Menghapal Angka Tapi kalau yang ada Yang indah itu Saya hafal Tapi bukan Berarti saya berhenti Di sepak bola Artinya tahun ini Tetap Saya akan terlibat Di sepak bola Tapi lebih ke Usia dini Mungkin Menjadi Bisa jadi Di coaching klinik Saya bisa Mungkin Dengan teman-teman Sesama pelatih dari Jogja Kita akan sharing Bagaimana Pengalaman saya Di Apa liga Mungkin bisa Jadi tidak berhenti Di sepak bola Putus sepak bola Tetap saya bekerja Di sepak bola Saking cintanya Sepak bola Iya Walaupun gak digaji Gak apa-apa Bisnisnya udah banyak Dan ini Sebetulnya Kalau Difilmkan ini Siapa Mas Hanung Atau mas siapa Ini bagus banget Dramatis Ceritanya Menikah Menikah Besoknya Harus bertanding Gak sempat Bulan Madu Iya kan Akad Lamaran Bertanding Atau resepsi Akad ya Bukan Kalau yang bertanding Mungkin tentang Kelahiran anak Oh yang bertanding Yang kelahiran anak Yang pernikahan Itu memang ada Momen Pertandingan Ada momen pertandingan Tapi saya gak bisa Ikut pertandingan Akhirnya Diminta untuk Istirahat dulu Kalau gak ya Tetap main Kalau gak salah gitu ya Akad Ada jadwal pertandingan Terus resepsi Ada jadwal pertandingan Jadi gak sempat Bulan Madu Dan Sempat diprotes Istri sampai sekarang Kapan bulan Madunya Sampai sekarang Belum-belum terjadi Akhirnya juga Belum-belum Sampai sekarang Belum Terus kalau yang Soal anaknya tadi Juga dramatis Karena anaknya Lahir selalu pagi Iya Aku setel ini Sorenya Atau malamnya Udah bertanding Betul Jadi dua Saya punya dua putri Jadi momennya sama Jadi momen yang pertama Hari ini Tanding Pagi lahir Dan yang kedua Sebenarnya saya sudah Bicara di perut Istri saya Dik Lainnya besok ya Selah main Tapi gak mau juga Sama-sama kakaknya Jadi Waktu saya Nginep di Mes Persibah Bantul Ditelepon istri Jampat Ini sudah kerasa nih Yaudah saya pulang Pulang Nungguin sebentar Begitu lahir Saya balik lagi ke mes Untuk mempersiapkan Untuk bertanding Iya Nah Balik tadi Mumpung diingatkan Soal ketertarikan Untuk mengajar anak kecil Kalau Kutseto ini kan Usia 15 tahun ya Baru kemudian Berpikir untuk Menyeriusi sepak bola ya Nah Artinya sebenarnya Waktu itu serius Gak serius juga ya Artinya berkabung dengan Kalasan itu kan 15 tahun ya Dan dalam waktu yang singkat Langsung karirnya melejit Nah Kalau untuk anak sekarang Idealnya Ini biar teman-teman ini Pada tahu ya Kalau punya anak Anaknya pengen jadi pemain Sepak bola Sebaiknya memasukkan ke SSB Itu usia berapa? Sebenarnya masuk SSB itu Gak ada batasan usia sebenarnya Cuman dari grassroots kan sudah Dikenalkan nih Kalau dari Vilanesia Biasanya dari umur 6 tahun Sampai 9 tahun Itu mengena sepak bola dulu Senang bermain sepak bola dulu Senang menggemari Main sepak bola Dan itu tidak dibatasi Cowok atau cewek Dan gitu Mereka Umur jadi satu Senang main bola Jadi ada tahapan-tahapannya Terus kemudian setelah itu Baru pengenalan teknisnya Terus dari usia Sekitar 15 ke 18 Sudah Dikenalin bagaimana Taktif dan strategi Posisi bagaimana Seperti Jadi di usia 18 Harapannya Sudah matang nih Jadi usia 18 Sudah matang Bukan busuk lagi Sementara Anda Usia 18 Sudah jadi pemain profesional Saya di usia Hampir 20 Hampir 20 Hampir 20 itu yang Timnasnya bukan sih? Bukan Sempet Di usia itu Saya dipanggil Seleksi timnas yang union Tapi karena Belumnya seginya Gak masuk Hampir usia 20 itu Ketika sudah memutuskan Jadi bukan memutuskan Kalau memutuskan kok seolah-olah Gendaknya Kan ini karena Kompetisi yang ketat Kan yang diputuskan Bukan hanya Coach Seto sendiri Karena ada sistem yang Kemudian menjadikan Anda Pemain profesional Itu ketika menjelang 20 ya Ya Di PSIM ya Pertama kali di PSIM Sempat sebelum itu Di usia-usia muda 19 Prapon Ya Sebenarnya sudah diincar Dua tim yang besar juga Galatama waktu itu Arseto Solo Dan Perkisah Mataram Nah Coach Seto Kalau saya baca buku Anda ini Saya tahu Anda begitu Mencintai siapa buku Terasa betul lah disini Dedikasinya Integritasnya Dan termasuk orang yang Dikagumi banyak orang Itu gak usah diomongin juga Ya orangnya Baik hati kayak gini Sumeh Khas Jogja Ya tapi gini Waktu kecil itu Sudah berpikir untuk Akan jadi pemain sepak bola Kalau berpikir Pengen jadi pemain sepak bola Enggak Karena di era itu Mungkin Belum menjadi sekarang ya Menjadikan sebuah profesi Yang benar bisa Menghidupi Sejati sendiri dan keluarga Itu belum Karena hobi Karena seneng aja Kan gitu Tapi setelah Proses akhirnya Di usia 20 Oh seperti ini Main sepak bola Yaudah Kan gitu Oke Nah pertanyaan yang penting lagi nih Ini terutama Buat teman-teman yang Memutuskan Misalnya ada Teman-teman remaja Ini coach ya Ini saya mau Berprofesi apa Dalam hal olahraga Tentu saja Dalam konteks ini Sepak bola Itu gini Pertanyaan paling penting Saya tuh dari dulu Pengen tanya kepada Para pemain sepak bola Kamu ketemu Apakah Anda memang Merasa pintar Bermain sepak bola Itu kan Pertanyaan mendasar ya Apakah saya tuh Dari dulu loh Pengen tanya kepada Beberapa profesi Terutama olahragawan ya Main sepak bola Ini apa tau ya Ketika memutuskan itu Mereka ngerti Oh saya ini memang pintar kok Main sepak bola Gitu Kalau saya pribadi ya Kalau dibilang Apakah saya merasa pintar Saya gak pintar Tapi kalau Saya suka sepak bola Hobi sepak bola Banget Dan itu Jadi berawal dari situ Proses disitu Ya kita harus jadi pintar Bermain sepak bola Kita harus Apa namanya Mengetahui perkembangan sepak bola Kalau Kalau saya Wah saya pintar Nanti sombong dong saya Tapi enggak Bukan itu Saya enggak berpikir Bahwa Saya menjadikan Oh seorang idola Menjadi Oh ini menjadikan contoh Bermain pintar Bermain cerdas Itu ngalir sih mas Tapi ngalirnya itu Berdasarkan Oh Kalau saya bermain seperti ini Saya tidak akan bermain bola selama Kan itu Jadi kita harus Setiap tahun Setiap musim Harus belajar dari Pengalaman yang Sudah ada Kan itu Jadi perasaan Merasa pintar itu enggak ada ya Oh enggak ada Kalau saya coach Ini terus terang ya Oh iya Salah satu yang saya sesali Di dunia ini Dalam hidup saya Walaupun makin tua Ya penyesalan itu Makin sedikit ya Itu gini Saya itu main catur Sejak kecil Saya bisa membaca Sebelum saya sekolah Karena bapak ibu saya guru Wajar Tapi saya bisa bermain catur Sebelum saya bisa membaca Oke Serius Oke Nah kelas 2 SD Saya sudah Menang Sekecamatan nomor 1 Oke Cuma Karena saya di kampung Saya enggak ngerti Harus kemana ini Oke Mau apa ya Membuat saya jadi pecatur Profesional Ya enggak kepikiran Ya tiba-tiba Udah SMP Ya tiba-tiba udah Udah enggak main catur lagi Ya sudah Sampai sekarang Kemudian Tapi Salah satu yang saya ingat persis Waktu saya kecil Kalau saya sudah seperti ini Gimana ya caranya Jadi pecatur profesional Itu saya masih ingat Artinya saya tahu Kalau saya pintar Bermain catur Oke Ya Kayak gitu Gimana Kalau pintar Enggak ya Tapi Saya yang terbaik Saat Di Dengan teman-teman Iya Maksudnya sama Berarti paling pintar Karena kalau yang paling pintar Masih ada yang lebih pintar Tentu Iya Jadi saya merasa memang Misalnya Satu tim nih Saya merasa Yang paling oke Iya Tapi Apa namanya ya Terus saya tidak Semenang-menang Enggak Tapi dalam artian Banyak Teman-teman Banyak ini Bahwa Kalau tidak Tidak ada saya Tidak kompek Tidak asik main bola Tidak menjadikan tim ini Menang Tapi kalau merasa Pinter Saya pikir Ya mungkin berbeda Karena Kalau catur kan Pakai otak Kalau saya Mungkin pakai otak Dan otot Jadi seperti itu Yang saya alami Yang saya rasakan Ya sejak kecil Memang Saya gak tahu Apakah ini talenta Bakat Bakat dari Lahir atau enggak Tapi Selama bermain Dengan apa Tanpa alas koki Iya Dengan Terus pakai sepatu Di setiap sesi Pasti saya menjadikan Ya dalam tanda pedik Bintang lah Selalu Ditunggu-tunggu Cara bermainnya Seperti apa Biasanya kalau anak kecil Ini semua teman Kalau mengalami masa kecil Di Indonesia Pasti pernah main sepak bola Itu biasanya Yang paling pinter Terus pengen Jadi bagian dari Kesebelasannya Waktu kecil Iya kan Di pingsut Misalnya Jenangan Bagian menang Nanti saya Berusaha untuk Pingsut menang Supaya saya ikut Jadi tim sampehan Betul Karena setiap saya bermain Selalu Sebanyak menang Jadi Teman-teman Pengennya Yang gabung saya Biar selalu menang Nah Kemudian Kapan Mulai Memutuskan Untuk Saya bisa jadi Pemain sepak bola Dan saya harus Menyelusi ini Dan ini bisa jadi Kehidupan saya Setelah saya Masuk ke profesional Artinya lebih condong Setelah saya Ke pelita Oh seperti ini Apa Secara profesional Seperti ini Jadi waktu di PSIM pun Belum Itu masih mengalir Artinya Mengalir dalam artian Ya udah Karena saya senang main sepak bola Saya belum memikirkan Saya mau digaji berapa Saya gak memikirkan Tetapi setelah Sampai Masuk ke pelita Disana banyak Pemain-pemain Tinas Persaingan Sukup kompetitif Untuk menjadi Line-up juga susah Nah disitu Rasakan Dan akhirnya Oh Pemain sepak bola Itu seperti ini Semakin kita Semakin bagus Semakin terkenal Semakin ini Penghasilan kita Semakin besar Itu bisa untuk Menghidupi keluarga Oh gitu Jadi sebelum di pelita Belum sepenuhnya Belum sepenuhnya Dan memang Setelah itu Dari pelita Memang juga diikuti Dengan industri sepak bola Yang makin baik ya Makin banyak pemain luar Yang didatangkan Karena saya Ya terlahir dari Apa ya Dulu kan SUV Sangat minim Sangat minim Dan sepak bola Bukan menjadikan Apa Tumpuan hidup Waktu itu Jadi perjalanan-perjalanan Seperti itu Baru diperintah Oh Seperti ini Ya udah Dan kesebelasannya pun Mohon maaf kan Anda itu dari Kesebelasan kampung kan Betul Pembanan kan Pembanan Kemudian PSS Leman-nya pun Belum Belum PSS Leman yang Seperti sekarang Masih divisi dua Masih divisi dua Iya Jadi belum menjadikan Apa Ini menjadikan Pegangan hidup Kan gitu Jadi belum terpikir Seperti itu Tapi Di hati ini Senang sepak Bulannya sudah Terkanan Nah Gini Kalau misalnya ya Tadi itu Sudah Ketika memutuskan itu Waktu di pelita Sebelum itu kan Sudah menjalani Berapa ya Mungkin Hampir sepuluh tahun Karil Yang mana ini Dari mulai Perambanan Sampai ke pelita itu Lebih tepatnya Kalasan PSK kalasan Sorry Kalasan ya Dari kalasan Ke pelita itu Berapa tahun ya Rentangnya Kalau Saya masuk PSK Sekitar umur 15 tahun Sekitar 5 tahun Oh 5 tahun Seperti sekali ya Jadi perjalanan Dari 5 tahun itu Dari PSS Junior Naik ke PSS Senior Langsung Waktu itu masih Paling muda Terus Diprapon saya 2 periode Itu saya gak memikirkan Bahwa sepak bola ini Nanti akan menjadi Mata pencari Pencari Hidup saya Tapi itu Ngalir raya Karena masih muda Masih muda Masih banyak pilihan Tapi waktu itu Ada yang menarik Ini diluar Mungkin diluar Kontrol kita juga Artinya Dari kecil Memang waktu itu Pernah diajak nonton Kemanda Saya pengen Hanya dalam hati Saya pengen Main di lapangan ini Nih Eh Itu terwujud Sama Akhirnya suatu saat Saya melihat Siang di Senayan Wah saya pengen Main di Senayan nih Akhirnya terwujud Dan itu gak tahu Kapan waktunya Itu rahasia Tuhan mungkin ya Tapi Keinginan itu Kalau ngalir begitu Ngalir terus Di hati Itu akan Menurut saya sih Itu akan tercapai Tapi waktunya Kapan kita gak tahu Kut Seto Anda kan Sudah bermain Di banyak laga penting Baik antar liga Maupun Antar negara Ya Apakah setiap Mau memasuki Stadion Di saat laga-laga Penting itu Masih ada Kayak Grogi Gitu gak sih Iya Tetap ada Tetap ada Walaupun sampai Mengakhiri musim Mengakhiri Bukan mengakhiri Mengakhiri karir saya Sebagai pemain Sewak bola Itu pasti ada Bahkan umur saya Sudah 38 39 Sudah mengakhiri Pengen main bola Lawan siapa Itu pasti ada Grogi ada Iya Itu cara Cara Mengatasi ini gimana Kalau Orang beda-beda ya Pasti Kalau kot sepa gimana Biasanya Saya hanya rebahan Mungkin apa yang terjadi Oke itu salah satunya Tapi saat di lapangan Yang bisa mengeluarkan itu Teriak Entah Manggil siapa Entah apa Teriak Entah saat berdoa Habis itu Teriak Melepaskan itu Jadi Grogi Terus Apa namanya ya Macem-macem lah Itu salah satunya disitu Nah salah satu misteri juga Yang saya Pengen tau Langsung dari pemain Sepak bola Kalau di kandang Dan di tandang Itu memang beda jauh Iya Kenapa Apa ya Memang ada dua persepsi Yang bisa saling Bertolak belakang Betul Kadang di home Sebenarnya kita lebih tenang Tapi kadang Justru Groginya lebih Karena di hadapan supporter sendiri Saya kan membayangkan ya Kalau nonton TV ya Kok bisa ya Tandang Kenapa sih dianggap Sebagai kesempatan gitu Kan selalu Kalau para Pandit sepak bola Kan gitu Wah ini kesempatan Ketika di home Untuk mengalahkan lawan Betul Tapi kan Kalau dari sisi Grogi Ini kalau melakukan Kesalahan kecil Kan bisa Dipuli Suporternya sendiri Itu kan Juga tekanan Secara fisikis disitu Secara mental kita Harus memenangkan pertandingan Iya Tapi kalau Dari komentar tadi Wah ini kesempatan Untuk memenangkan pertandingan Karena kita sering latihan Di tempat kita bermain Jadi lebih hafal tentunya Karakter rumputnya Luas lapangannya Bagaimana Itu lebih Ya mungkin itu menjadikan Beberapa komentar Ini menjadi peluang Untuk bisa meraih kemenangan Tapi Sebenarnya yang menjadi Beban fisikis itu Yang luar biasa Bagaimana mengalahkan Tekanan dari teman-teman Supporter sebenarnya Tapi itu Bisa jadi Menjadikan Motivasi yang lebih Bagaimana kita Apa namanya Mengelolanya Jadi itu sebenarnya Kalau Kalau pemain ya Kadang Lebih suka main Di luar kandang Malahan Beban fisikisnya Lebih rendah Lebih rendah Tapi kalau Memenangkan pertandingan Di luar kandang Wah Euforianya luar biasa Dan ketika Coach melatih Ada ya Memang tipikal Orang-orang seperti itu Wah ini kalau Dimainkan di luar Malah bagus nih Orang yang gini Ada ya Ada 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 seperti itu Nah Oke Itu satu hal Ini masih berhubungan Dengan Rasa penasaran saya Anda berkali-kali Menyebut Memang Sangat mengapresiasi Kepada para supporter Termasuk yang menjuliki Anda super seto Dengan Bannernya yang besar sekali Dan itu Yang menjadi sebutan Anda Selanjutnya Para host Sepak bola Pembacara juga Nyebutnya sudah Super seto Disini Anda Mengapresiasi juga BCS Begata Kurva Sud Itu Seberapa besar sih Sebetulnya Pengaruh supporter itu Untuk memotivasi kita Sebenarnya Sangat besar Apalagi di home Sebenarnya Saat saya melatih Itu menjadi Kekuatan tersendiri Karena dengan Begitu Banyaknya Teman-teman supporter Artinya Mengganggu mental Tim lawan juga Salah satunya Disitu Jadi Ya Di BCS Apa namanya Koreal Graffernya Cukup Bagus Koregrafinya Itu menghibur juga Satu Tim lawan Akan Satu Grogi dulu Masuk lapangan Dengan begitu Banyaknya supporter Dengan Apa Suaranya yang Suaranya yang keras Nah ini sangat Mengganggu Sangat membantu tim Sebenarnya Nah bagaimana Tim Saya waktu itu Memanfaatkan Teman-teman supporter ini Kan gitu Untuk Kelemahan lawan Oke Dan selamat Buat teman-teman PSS Sleman Kemarin Trending topik ya Karena Koreografinya Dianggap bagus Pada nonton Nonton gak Nonton gak Trending Trending Ya bener Kalau Masa Setiap PSS Sleman Trending Setiap Meringa Bukin koreo Oh gitu Berarti Tidak setiap Tidak setiap Match home Itu ada koreonya ya Tapi 2018 itu Sering banget Bikin koreo Waktu Jendengan 2018 itu Saat saya Saat bawa Saat bawa tim PSS Naik ke Liga 1 Itu Hampir sering Setiap pertandingan Beda Beda Seperti itu Terus Apa namanya Apalagi Saat pertandingan Lawan Kalteng ya Itu sudah Dipersiapkan Memang Mereka Secara yakin Bawa tim ini Naik Jadi bikin koreo Yang Bawa tim ini Ke Liga 1 Coach Mohon maaf Bukan berarti Mau mempertajam Rasa kompetisi Di antara Dua klub Antara PSIM Dan PSS Sleman Tapi waktu Pindah dari PSS Sleman Ke PSS Sleman Dan lalu Sebaliknya Pernah juga kan Sering 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 kan Kalau Mohon maaf Kalau Bantul kan Agak Kita singkirkan Variable nya dulu ya Bukan berarti Meremehkan Bantul Enggak Nyongsewu Tapi kan ini Kita mau bicara Dari sisi Gimana sih Seorang pemain Mengalami itu Itu gimana Coach Kalau buat saya Saya terbiasa Profesional Saya terbiasa Saya di kontrak Tim mana Itu yang saya Pela Dan Ya uniknya Saat saya di Sleman Saya bertanding Dengan PSIM Dengan PSIBA Dua tim ini Saya selalu kalahkan Begitu sebaliknya Saya main di PSIM PSS juga PSIBA Saya kalahkan juga Iya selalu begitu Saat saya di PSIBA Juga sama Oh PSIBA bisa Melahkan PSIM Oh iya Pasti Itu sudah pasti Jadi Saya gak tau Apakah itu Itu secara kebetulan Atau enggak Tapi memang Saat Saya Melewati proses itu Kami selalu Memenangkan Dengan Tim yang Ya apa ya Menjadikan Kompetitor Di satu wilayah Wah berarti Ini apa Kalau gunung itu Loh pusing Ke sebelah sana Persik 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 Ini harus Segera Atau kalau Kulon rokok apa ya Persik 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 Apa itu Persik Kulon rokok Oh kubnya Pakai P Ini persibang Bukan balik apa nih Persibang Bantu Sama Jadi Seperti itu Saya baru tau Ini Gak ada disini Itu Testimoni itu Setiap Mindy Ini mengalahkan Belum ada Tapi ya ini Youtube ini Untuk melengkapi Kalau Itu nanti Gak ada Gak muncul Buku-buku lain Saya baru tau ini Tapi bener ya Itu Selalu mengalahkan Selalu mengalahkan Satu provinsinya Jadi saat saya Pindah ke PSM Ya saya mengalahkan PSS Dan saya mengalahkan Persifah juga Sama Selalu Selalu begitu Dan kayaknya ya Mohon maaf Saya kan gak Gak menonton Sepak bola Yang Ini ya Kecuali Ais Roma Coach Fansnya Saya lebih tau Ais Roma Dibanding sepak bola Kalau Setau saya Ini ya Kalau setau saya Coach Seto ini Sekalipun Ada lagi Melatih Atau main Di PSM Gak banyak Di ini ya Gak banyak Dicerca Oleh Teman-teman PSS Leman Dan sebaliknya Gimana tuh Atau sebetulnya Jangan-jangan Juga dicerca Yang terjadi Seperti itu Saya sendiri juga Bingung Kenapa Saat saya Di PSS Saya juga Bisa diterima Di PSM Saya juga bisa Diterima Di Persifah Tanda Anda Dicintai umat Alhamdulillah Tapi Memang Saya pernah Waktu di PSM Waktu jadi pelatih Saya pernah mengatakan Bahwa Saya sebagai Seorang Seto Seto Saya seorang Profesional Jadi Dimanapun saya Di kontrak Di klub Di situ Saya akan Tapi Untuk teman-teman Supporter Kalian gak bisa Pindah kemana-mana Tanamkan itu Untuk klub kalian Itu yang pernah Saya ucapkan Saat Pertemuan dengan Teman-teman Brajamusti Brajamusti pun juga Cukup luar biasa Fanatisme juga Berbeda Jadi Di tiga Tiga kelompok Supportan ini PSS VSM Mereka punya Jerikas yang Berbeda Saya sebetulnya Mau pengen Ngasih pertanyaan Nakal Tapi Gak jadi Tapi lebih baik Saya ucapkan Tapi gak usah Dijawab Oke Mana yang dipilih VSM Atau PSS Sriman Gak usah Dijawab Oke Dalam hati aja Jawaban saya Saya cinta di Oke Nah Coach Sebetulnya Posisi Anda itu Nomor berapa Kalau dalam Line up Cepak bola Nah ini Perkembangannya Di awal dulu Waktu saya muda Seto muda Waktu di PSS Junior Saya lebih banyak Di striker Sembilan Nomor sembilan Nomor sembilan ya Murni berarti ya Iya Striker Murni Dari PSK Terus PSS Sampai itu Di prapon Saya disayap Di sayap kanan Atau sayap gini Enggak Yang untuk Agak lama Ada Kalau posisi kan Anda pernah di back kanan Oh iya Pernah jadi keeper Enggak ini yang dalam Durasi yang agak panjang Agak panjang Sayap memang pernah Agak lama Enggak Enggak Kayaknya 9, 10, 8 Kayaknya ada pernah ya Itu Itu yang lebih lama Posisi 8 pernah ya Betul Perbedaannya Setelah saya ke timnas Lebih condong Lebih banyak Di posisi 8 Di 10 Oh iya Kalau timnas Lebih banyak di 8 Di 8 Betul Nah 8 ini Itu Ini mumpung ada Mas SDI 8 itu bisa disebut Penyerang lubang gak Coach Coach juga dong Penyerang lubang Saya agak Agak ini nih Agak takut Bukan takut salah Saya agak bingung Lebih tempatnya Oke oke Zaman saya kecil Sudah dikenal Penyerang lubang ini Iya Cuman saya ini Gak tau lubang yang Itu tadi yang Mau saya bicarakan Tapi ya Seperti itu Jadi tipikalnya Sebenarnya Saya sebagai seorang Pelatih sekarang ya Maksudnya Pengennya Tipikal saya itu Ada Tapi Jarang sekali sekarang Lubang itu Jangan lubang itu Penyerang lubang itu 10 atau 8 Di 10 nya Berarti di Belakangnya 9 Iya Dia memposisikan Agak di belakangnya 9 Betul Betul Eh 9 dan 11 Oke 10 playmaker ya Iya 8 berarti Attacking Midfielder Oke Iya Terima kasih Dibantu ini Dulu pernah Ngajarin saya Oh iya Iya Saya kan calon pelatih Pengen jadi pelatih Diajarin yang Lubang-lubang tadi Gak kok coach Saya itu Saya jujur aja coach Apa itu Saya itu Kalau saya pabul Yang saya perhatikan Pelatihnya coach Oh gitu Serius Kenapa Gak tau Mungkin karena suka catur ya Oh iya Jadi saya gak pernah berpikir Gak pernah berpikir Pemain itu hebat atau enggak Betul Tapi selalu di pikiran saya Ini Mourinho ngatur pemainnya Gimana ya Kalau kayak gini Waduh Wah ini Kesalahannya Iya gak pernah Enggak Ya mungkin agak Agak mungkin Maaf ya Agak beda dengan penonton yang lain ya Kalau penonton yang lain itu Dirinya seolah menjadi Pemain Betul Kalau saya Itu lebih sering Saya merasa Kalau saya jadi pelatih Iya Saya akan seperti apa Gitu Nah Tadi balik ke Soal yang Posisi tadi Yang ideal Menurut Coach Sebagai pemain dulu Itu apa Sembilan Atau sepuluh Sepuluh Anda gak suka dikawal Kalian dikawal istri Tapi emang ada trik-trik sendiri Memang salah satu ini digorbankan Untuk Apa ya Kalau dulu kan pakai dua Ini bisa jadi satu Makanya Yang posisi sepuluh ini Sebenarnya Harusnya lebih banyak cetak gol Lebih kreatif Lebih kreatif Lebih lebar Ini Bisa agak ke kanan Agak ke kiri Nah kalau sebagai Pelatih Anda sempat melakukan Beberapa formasi Tentu saja ya Tapi Saya yang mau tanya Yang paling Anda sukai Kan pasti ada Walaupun kalau melatih Kan gak sesederhana Kita mesti melihat Potensi pemain kita Lawan kita Gayanya Seperti apa Kan gitu ya Nah kalau coach sendiri Coach Seto apa tuh Yang paling suka Kan ada tuh Kalau secara poinnya Saya lebih suka Mempunyai gelandang yang banyak Berat Gelandang yang banyak itu Berarti bisa Bisa 4, 3, 3 Bisa Bisa 3, 5, 2 Bisa 3, 5, 2 Artinya Kenapa saya butuh Gelandang yang benar Karena menurut saya Gelandang ini ya Karburatornya Kan gitu Setuju Kalau lini tengahnya mati Ya sudah Kan gitu Saya setuju Anda juga katakan disini Dan jantung permainan Sepak bola itu Menurut Anda kan Ada di dalam gelandangnya ya Menurut saya ya Dan memang Formasi sepak bola Ya jantungnya Tempat disitu ya Betul Bukan Bukan meremehkan Di posisi yang lain ya Cuman bisa saja Bisa saja Dengan perkembangan Sekarang Center back Bisa masuk ke gelandang Pull back Bisa masuk ke gelandang Ini Ini cuma strategi Cuman Secara poin Ini saya lebih suka Lini tengah menguasai Kalau kata anak-anak Sekarang pundit-pundit muda itu Fluid Lebih fluid Gak kayak zaman saya kecil Atau ini ya Back itu ya disitu Gitu ya Gak Gak seperti itu Tapi memang ya Coach Kalau saya ini nonton Roma itu Pasti kuncinya di gelandang Gelandangnya bapuk Udah selesai Roma dari dulu Atau eranya Gak saya dulu Fiorentina Coach Batistuta Oke Lalu ketika pindah Sapis waktu Batistuta di Fiorentina Saya gak fanatik Oke Saya hanya suka Fiorentina Karena ada Batistuta Tapi saya sudah mulai suka Roma Karena seolah-olah Pemainnya itu semua gelandang Waktu itu Oke Di era itu ya Jadi Wah ini Kok penyerangnya juga bisa jadi gelandang Agak aneh sih Nah tapi ketika Batistuta main di Roma Sampai sekarang Jadi mungkin tahun 1999 Kalau gak salah Sebenernya sepak bulan Gak beda jauh dengan catur Ya kalau saya begitu Ya sama sebenarnya Karena pergerakan catur Ini mancing ke sini Sebenernya kita mau ke sana Ya betul Termasuk gini Coach Filosofinya juga Begini misalnya Yang saya pelajari dari catur Dan agak mirip dengan sepak bulan Kalau Lawanmu lebih andal Kamu diserang Ya kamu konsentrasi bertahan dulu Oke Iya Lalu ketika semua sudah tertangani Baru kemudian tahap demi tahap Kamu melakukan serangan Oke Iya kan Coach Cocok jadi pelatih Kita usulin ya Susah sekolahnya Itu di catur itu kunci Coach Begitu kita diserang Coach Kepepet Kita memikir menyerang balik Selesai kita Iya Harus ada kesabaran untuk Menyelamatkan lini belakang kita Pertahanan kita Oke Baru kemudian kita berpikir Ya itu mungkin salah satu proses Di sepak bulan juga Sebenernya di latihan proses awal Yang paling penting lah Defendnya dulu bagus Itu yang paling bagus Terus ada filosofi kedua Coach Yang hampir mirip Untuk memenangkan pertandingan catur Anda Harus Punya Sekian Belas Puluh langkah Tapi untuk kalah Anda hanya butuh satu kekuriruan Iya Di sepak bulan juga gitu Sama Iya kan Sama Bagus mainnya Begitu ada yang terlena sedikit Lini belakang Gol Betul Jadi tidak boleh menyisakan Apa ya Keteledoran Kayak gitu Dan itu Itu yang menarik sih Sejujurnya Nah kalau kayak gitu Coach Dalam situasi di comeback Pernah kan beberapa kali di comeback Iya Itu gimana rasanya Coach Wah empot-empotan Empot-empotan sebenarnya Mas Kan gitu Jadi Susah sebenarnya Karena secara fisikis Mental pasti Ini sangat berpengaruh Pemain kan gitu Itu yang menurut saya agak susah Sulit Kalau teknis Mungkin cara bermain Oke kita berbaik bisa Tapi mental dengan Di comeback itu Waduh Sangat berat Kena mental ya Kalau anak sekarang Betul Kita harus Ini Hanya untuk Malam ini Begitu ini selesai Besok adalah pertandingan yang baru Begitu juga kalau menang ya Betul Jadi Saya selalu menengahkan bahwa Kalah ataupun menang Selesai Malam ini Keren Kalau menang Ini mati malam ini Keren Ini teman-teman ini Ini pesan Coach yang sangat penting ya Dalam pergaulan kita Dalam kita berorganisasi Atau berusaha gitu ya Itu juga penting nih Kalau ada masalah yaudah Selesai-selesai Jangan diingat-ingat lagi Betul Memang saya selalu menengahkan Dalam Dengan staff latih Kalau kita dalam rapat Kalau kita mau berantem Berantem di ruangan itu Selesai-selesai Selesai-selesai Yang kita bawa Kesepakatan ini kita bawa Seperti itu Jadi Ya Ini yang harus Saya bawa Kan gitu Oke Coach Ada setidaknya dua Fase di hidup Anda Menurut buku ini Yang Anda sebetulnya Mengalami fase yang berat Pertama di PSIM Ketika kalah melulu Dan waktu itu Hidupnya hanya dari bonus Kalau gak salah ya Lalu PSS ketika Kalau gak salah Mau terdegradasi Atau Apa ya Kalah beruntun lah pokoknya Lapan kali atau berapa Itu Anda kan dianggap Kemudian ikut Mendinamiskan Supaya itu Gak jadi keputusan Perasaan yang terlalu panjang Itu Itu sebenarnya ceritanya Gimana Ya memang Waktu di PSM Kita Tidak Apa ya Banyak terjadi Kekalahan Baik di home Di away Kita sering kalah Dan yang menentukan Adalah pertandingan Yang berikutnya Jadi Waktu itu Juga ada teman Dari Psikolog Kan ngobrol juga Nah inisiatif itu Saya senior Saya munculkan disitu Yang Mau nyak Senario Membuka gerbang Stadion malam-malam Untuk duduk melingkar Siapa Saya senior Sama teman-teman Dari Psikologi itu Jadi artinya Ya Artinya Mungkin Mungkin ya Dalam artian Ini pemain-pemain Yang lain ini Gak berani ngomong Gak berani Keinginannya Seperti apa nih Jadi Memang waktu itu Ya mungkin sedikit Menyalahi aturan Karena itu malam-malam Iya malam-malam Malam-malam Kayak latihan teater Jadi kita sudah Koordinasi dengan Yang jaga stadion juga Bahwa nanti malam Kita mau kesana Artinya Ya ini Lapangan ini Tempat kami bekerja Salah satunya itu Lebih Menyatukan hati Dengan lapangan Tempat kita bekerja Satu itu Yang kedua Kita sharing nih Kita itu maunya Seperti apa sih Kalau buat saya Everybody mungkin Bukan tentang bonusnya Tapi Tanggung jawab Sawab Tanggung jawab saya Terhadap teman-teman supporter Terhadap Kebanggaan PSEM waktu itu Tapi mungkin Yang teman-teman yang lain Menganggap ini sebuah Penghasilan It's okay Tapi itu gak masalah Tapi buat saya Ini kita harus tanggung jawab Dengan Apa Yang ada di dada kita Jadi itu kita bicara Bahwa kita buka Apa adanya Besok mau main Seperti apa Dan syukur Alhamdulillah Waktu itu Mainnya memang Habis-habisan Menang 1-0 Menang 1-0 Itu sangat susah Tapi Setelah fluid akhir Wah itu luar biasa Apa yang kita Inginkan Apa yang kita kerjakan Waktu malam Ini berhasil Di PSS Sleman juga sempat Ngalamin kayak gitu PSS sama Kasusnya juga sama Beruntun juga ya Beruntun Akhirnya Kita coba Uleh lagi Uleh lagi Lebih ngobrol Dari hati ke hati Seperti itu Biasanya coach Selain soal nasib Kadang-kadang kan Orang ngomongin Nasib Ini sepak bola kan Ini tetap Ilmu Ada ilmunya Fisik kelihatan Apa sih yang membuat Satu kesebelasan ini Punya Potensi Kalah secara Terus menerus Kalau cuman kalah Dan menang Bergantian Saya kira itu Normal ya Tapi kalah Terus menerus Itu kan agak beda Itu apa tuh Biasanya coach Yang pertama Mungkin mental Fisikisnya Kena ya Fisikisnya yang kena Yang kedua Akhirnya Keharmonisan Di dalam tim Pecah Mulai saling menyalahkan Satu sama lain Ada gap 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 Ini yang harus Ini yang menjadi faktor Yang Tidak baik Jadi yang lebih utama tadi Fisikis Yang kedua Merempetnya Internal team Dan kemudian bisa Melebar kemana-mana Ke supporter Lalu ke manajemen Pasti Makanya yang paling penting Adalah Keharmonisan Dalam tim Keharmonisan Dalam tim Coach Di dalam melatih Anda Lebih Apa ya Kalau penting sih Pasti penting semua ya Tapi mana yang lebih Diutamakan Teknis Penguasaan teknis Atau Fisik Kalau saya Lebih ke teknis Tenis ya Kalau saya Seperti itu Kenapa teknis Saya lebih Lebih suka Pemain yang cerdas Kalau saya Daripada Pemain yang Nafasnya panjang Dibala Teman-teman Pemain cerdas itu Bukan maguer ya Bercanda Saya lebih suka Pemain cerdas Ini lebih Lebih gampang Dikasih Pengertian Kalau fisik Pasti itu Salah satu komponen Yang penting juga Pasti minimal Punya standar minimal Fisik Seperti itu Jadi Kalau Punya Pemain yang Pola pikirnya Bagus Berkembang Dia mau ditempatkan Seperti apa Taktik strateginya Berubah-ubah Cepat menangkap Tapi kalau Hanya fisik Ya cara kerjanya Hanya begitu aja Dan Pemain cerdas itu Lebih efisien Secara tenaga juga Itu dia Makanya Mungkin ada Berapa teman Kenapa saya bisa Bermain lama Sampai usia 39 Karena Hampir setahun lagi Mirip Toti Toti Enggak boleh Jadi sebelum setahun Saya harus Tensi Enggak boleh mirip Toti Aturan di Indonesia Enggak boleh Enggak kan Enggak Enggak boleh Bebas Jadi seperti Iya Sang umur 39 Masih main Karena Mumpuni secara teknis Iya Dengan menguasai teknis Sebetulnya kita bisa Mengefisienkan tenaga Betul Dan mengefektifkan Permainan Itu Seperti itu Iya Sama Itu yang selalu Saya tekankan Ke pemain Bahwa pemain efektif Efisien Itu akan membuat Kalian bermain Lebih lama Artinya Untuk di tackling Untuk Cedera Meminimalisir Cedera Akhirnya Bermain bola Akan lebih lama Bukan berarti Kita takut Jadi momen Keputusan Sebenarnya Kapan harus Dipping Kapan harus Simple Itu sebuah Keputusan Oke Nah Coach Kita Penonton mungkin Pengen tau Waktu anda melatih Kalau boleh tau Sebaiknya Dijawab Yang ini Coach Yang tadi kan Saya udah minta Gak dijawab Seandainya Dari Senin Sampai Minggu Apa sih Yang dilakukan Oleh Coach Seto Di dalam Melatih Sebuah kesebelasan Ini momen apa dulu nih Kan beda fasenya Momen reguler Liga Liga bermain Oke Mungkin dari Kalau di kepelatan itu Memang ada recovery Habis main Recovery Yang gak main Kita genjot Misalnya Katakanlah Mainnya Minggu Oke Sekain berarti recovery Ada Kalau saya Saya pilih libur dulu Libur Recovery Untuk semua tim Berikutnya Selasa Recovery Untuk yang ini Yang ini kita Tambah Oh recovery Untuk yang main Yang tidak bermain Yang dilatih Ya Pagi sore Lebih seringnya Sekali Kalau Sudah kompetisi Saya latihnya Seminggu Sekali Di waktu Pagi atau sore Menyesuaikan Sebenarnya Tapi Lebih banyak Sorenya Sorenya Berapa jam Kalau boleh tahu Saya Tidak suka Latihan terlalu lama Satu setengah jam Sudah terlalu lama Buat saya Sebenarnya Saya lebih suka Efektif Maksudnya Satu jam Tapi kalau kinerja Pemain bagus Itu buat saya cukup Tapi mereka Sebetulnya Sudah ada Ininya sendiri Kalau untuk Memaintain fisiknya Sudah ada Pelatih Oh ada 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 pelatih fisiknya Fisiknya sendiri Misalnya pagi Harus lari Ada Jadi Biasanya tadi Recovery Yang recovery Begitu Yang ini Dipegang Pelatih fisik Misalnya yang gak main Saya banyak Ngobrol dengan Kemain yang kemarin Apa keluhannya Selain untuk recovery Hari berikutnya Sudah sama Jatahnya Cara bermainnya Lebih ke taktik Untuk Menghadapi Lawan Sudah mulai Tau kan Lawan selanjutnya Nah Biasanya Anda Gimana tuh Kalau di barang Sudah sangat canggih Kalau di Indonesia Misalnya PSS Sleman Mau melawan Dia Itu Gimana Cara Untuk Memitigasi Supaya Tidak terjadi Kekalan Dan bisa menang Sebenarnya Ada tim analis Jadi tim analis Jadi tim analis Sudah saya Beri apa Kasih tugas Bahwa minimal Ikutin Misalnya Persibaya tadi Tiga pertandingan Persibaya seperti apa Cara bermainnya Seperti apa Pemain kuncinya Siapa Bagaimana Kalau dia main home Bagaimana Kalau dia main away Menyerangnya Dari mana Saat bertahan Bagaimana Apa Goal kick Seperti apa Macem-macem Jadi Kalau jadi pelatih Pula itu Sebenarnya Tidak ada waktu Istirahat Sebenarnya Jadi Begitu selesai Pertandingan Istirahat sebentar Kita sudah harus Mengikirkan Pertandingan Jadi Dengan berdasarkan Analis Dari teman-teman Ya Kita Membuat Apa Latihan Metode latihannya Ya Seperti Apa yang akan Kita bikin Saat lawan Nah sekarang Gini coach Kalau Seseorang Pengen menjadi Pelatih Seperti coach Seto Apa yang harus Dilakukan Ini bukan Untuk saya Loh ya Ya kan Siapa tahu Ini Apa Teman-teman Penonton Ini Ya Pengen tahu Sebaiknya Gimana Dan Gimana caranya Tentang apa Dulu ini Untuk mengambil Lisensi Menjadi pelatih Ya Kalau menjadi Lisensi Sebenarnya Kalau Mantan Timnas Bisa langsung Ke CAFC Oh khusus ada Ke Timnas Timnas Kalau Enggak sampai Timnas Dia harus melalui Lisensi D dulu Kalau Timnas Langsung Bisa C Begitu Waktu itu C Mungkin Dua Dua Minggu Ya Itu Tapi Mungkin Perkembangan Sekarang Mungkin Agak Lebih panjang Karena Mungkin Ada Berapa Sesi Yang Ditambah Sementara Di B Itu Biasanya Tiga Minggu Tapi Bisa Sekarang Menjadi Satu Bulan C Ke B Itu Enggak Boleh Langsung Aturannya Dua Musim Dua Tahun Baru Ikut Cuman Sekarang Sebenarnya Di Indonesia Karena Waktu Saya Di Waktu April Minim Sekali Pelatih Indonesia Makanya Kemarin Dari Federasi Mencoba Kuantitasnya Dulu Kita Lebih Banyak Khusus Biar Lebih Banyak Nanti Ke B B B B Akhirnya Ke A B B Karena Sekarang Ini Kemarin Yang Waktu Saya Kebetulan Dapat Disertasi Tentang Pengembangan Development Khusus Indonesia Kita Itu Lisensi A Baru 100 100 Sementara Data Yang saya Dapat Di Jepang Itu Sudah 60.000 A Dari 100 Di Jepang Itu Sudah 60.000 Makanya Dari Situ Teman Teman Instruktur Terus Teman Teman Dari Federasi Terbuka Kita Harus Mengejar Ini Kalau Di Jepang A Sudah 60.000 Mereka Mau Enggak Mau Bekerja Juga Di SSB Bagaimana SSB Perkembang Bisa Lebih Satu Setengah Bulan Sementara Di April Satu Tahun Satu Tahun Dibagi Delapan Modul Delapan Modul Biasanya Delapan Modul Jadi Kita Modul Pertama Ini Misalnya Dua Minggu Atau Tiga Minggu Nanti Kembali Ke Klub Kita Harus Bikin Logbook Harus Bikin Program Lagi Dan ini Setiap Kita Masuk Ke Modul Berikutnya Logbook Ini Harus Diserahkan Ini Yang Saya Kerjakan Kalau Yang Lisensi A Harus Diambil Dimana Coach Dimana Aja Ada Jadi C Sampai A Itu Di Indonesia Sudah Sering Sekarang Ini Yang APRO Ini Tahun Kedua Indonesia Menyerahkan APRO APRO Ini Beda Lagi Dengan A Beda Di Atas Lagi Maling Puncak Berarti APRO Ini Yang Tadi Maaf Yang 100 Ini APRO A APRO Lebih Sedikit Waktu Saya Hanya 20 Orang Jadi Kemarin Saya Ngambil A Alhamdulillah Sebenarnya Saya Harus Nunggu Tapi Dari Instruktur Saya Bisa Langsung Langsung APRO Bisa Coach Kalau APRO Nggak Melatih Lagi Itu Ada Batas Laktunya Nggak Untuk Tetap Tertempel Kayak SIM Maksud Saya SIM Itu Kan Ada Kedaluarsanya Dulu Sebenarnya Ini Kembali Ke Federasi Kalau Kalau Instruktur Dulu Bilang Kalaupun Nggak Melatih Harus Mengadakan Kucing Klinik Talkshow Dan Sebagainya Selalu Di Sepak Bola Tidak Boleh Berhenti Full Total Jadi Memang Ada Sebenarnya Kembali Ke Federasi Setahun Keren Juga Setahun Dan Yang Menarik Buat Saya Sebenarnya Visit Ke Klub Waktu Itu Saya Dapatnya Di Alaves Sebenarnya Kami Direncanakan Ke Real Madrid Akhirnya Ke Real Madrid Walaupun Ke Stadion Itu Jalan Jalan Beruntung Buat Kami 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 Indra Kami Merasa Beruntung Pemikiran Kami Mungkin Kalau Saat Kita Visit Klub Di Real Madrid Mungkin Dibatasi Maksudnya Tidak Banyak Ilmu Yang Kita Dapat Karena Mereka Mungkin Ketat Sementara Di Alaves Kita Banyak Sekali Informasi Yang Kita Dapatkan Baik Dari Bagaimana Mengelak Akademinya Ini Sampai Ke Senior Dan Kita Di Senior Dikasih Kesempatan Cuma Dua Kali Nonton Tim Utamanya Latihan Karena Mereka Mau ada Pertandingan Taktis Strategi Mereka Tidak Mau Kita Melihat Dilihat Oke Nah Ini Sudah Memasuki Akhir Coach Karena Sudah Berapa Lid Banyak Lama Udah Hampir Sejap Tapi Tidak Apa Kalau Sama Coach Harus Dimaksimalkan Coach Berarti Orang Saya Boleh Jadi Pelatih Boleh Siapa Aja Boleh Tidak Harus Jadi Timnas Dulu Tidak Harus Jadi Super Seto Dulu Tidak Harus Jadi Mantan Pemain Tidak Masalah Semuanya Memiliki Kesempatan Yang Sama Artinya Orang Belajar Semuanya Punya Hak Yang Sama Tapi Memang Harus Dimulai Dari Bawah Ya Betul Kalau Memang Ya Yang Saya Bilang Dari Timnas Tadi Karena Itu Regulasi Dari Federasi Jadi Mantan Timnas Boleh Langsung Ambil Nah Coach Ini Pertanyaan Saya Pasti Banyak Ditanyakan Orang Sebetulnya Coach Indonesia Ini Mampu Enggak Berprestasi Sepak Bola Di Tingkat Dunia Saya Mampu Kenapa Coach Saya Yakin Dengan Talenta Indonesia Saya Sebenarnya Masih Apa Ya Masih Penasaran Dengan Persipura Papua Mereka Talentanya Luar biasa Kan Gitu Tapi Kenapa Enggak Dimaksimalkan Kan Gitu Kalau Menurut Saya Indonesia Bisa Di level Dunia Kepiala dunia Sebenarnya Bisa Asa Pengelolaannya Benar Cara Mengelolanya Benar Mempunyai Kemauan Yang Sama Saya Pikir Semuanya Bisa Dan Bahkan Banyak Pemain-pemain Asing Yang dari Luar Mereka Sangat Ih Pemain Indonesia Punya Skill yang Luar biasa Sebenarnya Ini kan Menjadikan Tolak ukur Kita juga Bahwa Kita sebenarnya Bisa Ini menurut Saya Apa yang Dibutuhkan Untuk Seperti itu Sarana Sarana Dan Apa Artinya Memang Ya Maaf ya Saya Saya pernah Ngebaca Bahwa Spanyol Di era Waktu itu Juara Pihal dunia Sama Pihal Eropa Mereka Mempersiapkan Dirinya Sepuluh tahun Untuk Sampai Ketarap Seperti itu Dari Waktu ini Bagaimana Dia Kecilnya Ini Diolah Untuk Seperti itu Dan Yang Saya Benar-benar Tahu Itu Vietnam Walaupun Mungkin Belum Ke Bisa Pihal dunia Tapi Dia Mempersiapkannya Memang Benar-benar Saya Tahun 2000 Itu Piala Ho Chi Minh Di Vietnam Dia Bangun Baru Bangun Infrastrukturnya Sekarang Kelihatan Vietnam Di atas kita Padahal Waktu itu Vietnam Masih Di bawah kita Nah Salah satunya Itu Dan apalagi Di Indonesia Ini kok Sebetulnya Daya dukung Ekosistemnya Jalan Karena supporter Banyak Itu Gak ada orang Indonesia Gak suka sepak bola Baik mau nonton langsung Maupun nonton lewat TV Artinya Sebetulnya Kalau itu Dibikin sebagai Industri yang sehat Potensinya Besar Betul Makanya Indonesia ini Menjadikan Salah satu Mahanat sepak bola Dengan fanatismenya Supporter Tapi Alangkah baiknya Ini juga diangkat Sepak bola Benarnya Ini pemain-pemainnya Prestasinya Ini juga Ya Kita harus membangun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Tapi itu akan terjadi Sebenarnya Jangan hanya Satu dua tahun Nanti berubah lagi Sayang Sebenarnya Itu Termasuk Masukan dari Coats Soal sistem Sepak bola Harapannya Seperti itu Harapan saya Kalau saya Simple Coats Orang bisa nonton Konser musik Itu mungkin Sebulan sekali Kalau Kalau Dua bulan Sekali Ya Mungkin Tapi Superter sepak bola kita Coats Seminggu dua kali Juga ditonton Itu menunjukkan Dasyatnya Sebetulnya Engagement kita Masyarakat kita Dengan sepak bola Langganan-langganan Kayak di TV Mau bayar berapapun Pada langganan Datang ke stadion Datang ke stadion Wejau pun juga datang Luar pulau juga datang Pakai tiket pesawat Pribadi kan Bukan tiket pesawat Pribadi Beli tiketnya Oke Kok Sangat optimistis Bisa ya Saya yakin bisa Asal Yang tadi Bener-bener Kita Satu tujuan Ke arah sana Pengelolaannya Infrastrukturnya Nah ini Ya ini Juga harus Campur tangan Dari pemerintah Artinya Betul Artinya semua Membantu Semuanya Bersih Bener-bener Mau arah ke sana Baik dari Kompetisinya Juga diperbaiki Jadi Dulu kan Sempat ada Mitos Indonesia U17 Sampai Mengalami Itu juga Sampai saat ini Masih Seperti itu Ini kenapa Harus ditemukan Kita bagus Di Tingkat usia Selalu cuara Sering cuara Ibarat tanaman Kan suka tanaman Bibitnya itu Udah bagus Tumbuhnya udah bagus Kenapa ya Gak bisa berbunga Dan berbuah Nah Betul Betul Itu kan yang harus dicari Lumayan U17 Udah bagus Kayak nonton Di TV-TV Wah kecap speednya oke Skillnya oke Tapi begitu Walaupun menurut saya yang sekarang-sekarang ini juga sudah mulai terlihat Lumayan Ya Tapi harapannya ya continue Kalau saya Saya lebih suka proses Proses Betul Bukan instan sih Apa gunanya Bagus sekali dua kali gitu kan Artinya kalau kita pengen continuity itu yang dibangun sistemnya kan Ya Ekosistem dan sistemnya Ya Coach terakhir coach Siap Karena sudah satu jam lebih Sebetulnya suka Sebelasan mana Kalau di luar Kalau di luar Kalau suka Favorit Kalau Mas tadi kan Ice Roma Saya Enggak Enggak menunjuk ke satu klub ya Saya lebih contoh ke tim Yang Saya suka nontonnya Seneng nontonnya Saya dulu pernah mengidolakan Waktu awal saya di berita Manchester United Pernah Karena cara bermainnya oke Asik Dengan perkembangan waktu Lima tahun Saya berubah Mungkin Bukan berubah ya Saya lebih suka Lebih menikmati 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 Menanya apa Real Madrid Setelah itu Barcelona Oh ya Barcelona Pasti dengan dikitakannya itulah Iya Terus berikutnya ke Manchester City Oh berarti Pep Guardiola ya Ada di Inis juga sih Iya Anda mengagum Pep ya Salah satu Kenapa gak mau rinyo Kenapa gak mau rinyo Apa ya Ini kan gak sensitif Ya tipikalnya berbeda Saya lebih suka Bagaimana Pep Dia mengelola Satu tim Ya ini salah satu filosofi saya juga ya Saya pengen merasakan bahwa Semua pemain senang bermain bola Itu aja Senangnya bermain bola seperti apa Lebih banyak menguasain bola Karena selama saya ngelati Selalu saya tanyakan Karena senang Nah Bukan hanya position Tapi progressive position Progressive position Seperti itu Jadi Ya di Liga Inggris sekarang Yang saya suka Ya Manchester Arsenal sama Rigdon Karena cara bermainnya Cara bermainnya Progressive position Tapi ya Walaupun ada kritik Pep itu Kalau gak dapat pemain Bagus-bagus Bisa ngelatiin Tapi ya Kalau dia berat lah Memilih pemain bagus Ya kan Berat memilih Klub bagus aja bisa Apalagi memilih Pemain bagus Baik Wah sukses sekali Teman-teman sekali lagi Ini buku bagus banget Dan Mudah dibaca Dan sekali lagi Otobiografi atau biografi itu Penting karena kita itu bisa Mendapatkan Apa ya Pelajaran-pelajaran Yang sifatnya Personal Gitu Jadi Kalau kita menghadapi Masalah gimana Gitu ya Menghadapi Keputusasaan Gimana Tentu itu akan bisa menjadi Referensi Bagi teman-teman Kalau sedang juga Menghadapi hal yang sama Itu menariknya Otobiografi Ataupun biografi ya Karena Sifatnya yang personal itu Sekali lagi Coach selamat Atas terbitnya buku ini Terima kasih Dan sukses selalu Siap Dan Semoga Bisa melatih lagi Entah itu di gunung kita Sampai ketemu lagi Dengan Tamu-tamu saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati